Keterampilan komunikasi Komunikasi merupakan modal dan kunci sukses dalam pergaulan Karena hanya dengan komunikasi sebuah hubungan baik dapat dibangun dan dibina Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keterampilan komunikasi adalah keterampilan utama Yang harus dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat dimana saja dan siapa saja Nah disini juga ada tujuan komunikasi Tujuan komunikasi adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi bahkan berlaku Sehingga komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang bekerja Dan mengordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut Disini juga ada beberapa jenis keterampilan Keterampilan komunikasi yang perlu kita pahami Yang pertama ada keterampilan komunikasi lisan Dan yang kedua ada keterampilan komunikasi tulisan Dan yang ketiga ada keterampilan komunikasi non-verbal Nah keterampilan komunikasi lisan itu Kemampuan berbicara sehingga mampu menjelaskan dan mempresentasikan gagasan Dengan jelas kepada bermacam-macam orang Dan yang kedua ada keterampilan komunikasi tulisan Komunikasi tulisan itu seperti kemampuan menulis secara efektif Dalam konteks dan untuk beragam pembaca dan tujuan Dan disini yang terakhir ada keterampilan komunikasi non-verbal Yaitu kemampuan memperkuat ekspresi ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh Atau graf keisyarat Nah saya disini akan menjelaskan juga tentang pentingnya komunikasi bagi anak dengan kompleks communication need Kompleks communication need atau juga bisa disebut dengan CCN Adalah orang-orang yang mengalami gangguan berbicara atau bahkan tidak bisa berbicara Orang yang mengalami CCN adalah orang yang tidak memiliki keterampilan berkomunikasi dengan orang lain Kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu tumbuh kembang paling utama bagi anak Walaupun anak dengan CCN mengalami gangguan dalam berkomunikasi Bukan berarti anak tersebut tidak bisa berkomunikasi Anak tetap melakukan komunikasi tetapi dengan gaya komunikasi yang berbeda Kebutuhan komunikasi sangat penting bagi anak CCN Karena anak yang mengalami CCN beresiko tinggi dalam semua aspek perkembangan mereka Sehingga perlu memberikan anak-anak yang mengalami CCN akses komunikasi sebaik mungkin pada usia sedini mungkin Sehingga terhindar dari efek negatif dari kecacatan komunikasi Selanjutnya disini saya akan menjelaskan tentang poin C dan poin D Yang pertama poin C yaitu Komplek communication need untuk anak serebral palsi atau biasa disebut CP Apa itu CP? CP adalah kelainan sarap yang terjadi akibat malfarmasi atau cedera pada bagian jaringan otak Cedera ini terjadi pada saat masa perkembangan anak Lalu gangguan yang terkait pada otak ini terbentuk saat anak berada di dalam kandungan dan setelah saat anak lahir CP menyebabkan fungsi motorik pada anak mengalami gangguan Akibat gangguan ini berupa adanya kontrol pergerakan, kekuatan otot, postur tubuh, koordinasi otot, dan kesimbangan tubuh akan terganggu Secara umum kelainan ini akan mempengaruhi gerakan motorik halus dan motorik kasar pada anak Lalu bagaimana komunikasi pada anak CP? Tentu akan terganggu Biasanya gangguan komunikasi yang terjadi pada anak CP banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan berbicara secara jelas Karena kekakuan pada otot-otot motorik bicara anak Bagi anak CP yang sama sekali tidak bisa berbicara dapat menggunakan bahasa isyarat Anak dapat menunjukkan gambar atau menunjukkan keinginannya dengan jarinya Hal itu adalah pilihan dalam mengajarkan anak dalam berkomunikasi Yang kedua poin B Selanjutnya hakikat komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC Dapat diartikan bahwa AAC merupakan cara seseorang berkomunikasi tanpa bicara Berkomunikasinya melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan catatan tertulis untuk membantu menyampaikan sebuah pesan Terima kasih Saya akan menjelaskan tujuan penggunaan AAC Jadi penggunaan AAC ini bertujuan untuk memudahkan anak berkomunikasi kepada orang lain Dan mengungkapkan keinginannya dengan mudah Oke saya akan menjelaskan pelaksanaan AAC Yang pertama itu identifikasi dan asesmen terhadap anak Jadi kita disitu menidentifikasi anak Dengan melalui observasi Bagaimana anak Yang sudah dirancang sebelumnya Yaitu berupa instrumen yang dirancang Nah jadi nanti setelah asesmen dan identifikasi Maka disitu kita mengetahui kebutuhan anak Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pelaksanaan AAC Yang ketiga pemilihan model dalam komunikasi program AAC Yang memungkinkan dilakukan secara kolaborasi dengan orang tua Alat pendukung dan petunjuk penggunaan alat tersebut Jadi hasil yang diharapkan Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program Yang keempat Pemilihan sistem simbol Jadi pemilihan sistem simbol ini Didasarkan pada hasil asesmen Yang dilakukan oleh si terapis Yang kelima Pemilihan bahan dan prosedur Penggunaan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak Yang keenam melaksanakan latihan Jadi melaksanakan latihan Latihan-latihan untuk meningkatkan komunikasi Yang ketujuh melaksanakan evaluasi Sebagai indikator keberhasilan program dan alat ukurnya Jadi melakukan evaluasi Jadi itu ada indikator Indikator yang mana Di sana akan kelihatan Yang mana keberhasilan Dalam program tersebut Halo, Assalamualaikum Saya Yunir Andri ini Akan jelaskan hasil analisis identifikasi dan asesmen kami Nama subjek kami Dia Fireu Sabrina Anak perempuan Bungsu dari tiga bersedara Dari pasangan Bapak Faryanor Dan Ibu Mas Tariba Dia sekarang sekolah di Paut Bina Sejahtera Dia bertempat tinggal di Jalan Queen Utara Nomor 84C Dari hasil identifikasi Dia ini menunjukkan ciri-ciri kalau dia cerebral palsi Seperti gangguan kecerdasan Gangguan berbicara Terus dia sering mengeluarkan air liur Kurang respon terhadap sentuhan atau nyeri Sama terlambat perkembangan kemampuan motorik Tangan dia juga kaku Terus Dia Tidak bisa mengehan kencing Sehingga sering ngompol Potensi Subjek Dia bisa mengambil sesuatu yang diinginkannya Seperti kalau dia lapar Dia bisa ambil piring ke dapur Atau dia bisa menarik orang di sekitarnya Kayak ibunya Atau ayahnya Bisa juga kakaknya Untuk ngelakuin apa yang dia mau Terus kalau kelemahannya Dia Tidak bisa menunjuk sesuatu yang dia mau Terus juga Dia tidak bisa ngelakuin bina diri secara mandiri Habis itu Dia ini sering Lepas celananya Dan orang lain sering kebingungan Sebenarnya dia ini Ngelepasin celana untuk BAB atau BAK Habis itu kebutuhannya Karena dia tadi tidak bisa ngelakuin aktivitas Bina diri secara mandiri Jadi dia selalu membutuhkan orang lain Untuk membantu dia Beraktivitas dalam sehari-hari Terus Kondisi aktualnya Saat ini Dia itu tadi Bisa Mengambil Dan menarik orang di sekitarnya Untuk Memenuhi apa yang dia inginkan Terus juga Dia bisa Apa ini Kalau dia bisa Mengkomunikasikan rasa sedihnya Dengan menangis Terus dia juga bisa Mengkomunikasikan rasa senangnya Kalau dia melihat kucing Dia bisa Berlama-lama di jendela Untuk melihat kucing Lewat di depan rumahnya Dan dia bakal mengeluarin suara-suara Yang Gak jelas Itu apa Tapi Kelihatan kalau dia Dari pengguna orang tuanya Kelihatan kalau dia Senang Makanya dia bersuara-suara Seperti itu Habis itu Kalau Aktualnya Dari bahasa reseptif Dia Bisa Mengerti apa yang orang tuanya bilang Kayak misalnya Ayahnya pulang Dari kerja Gitu Terus Ibunya bilang Dia bukain pintu Buat Ayahnya Nah dia bisa lari ke pintu Walaupun dia gak bisa bukain Habis itu Dia juga Mampu untuk Menutup mata Kayak orang pas pada gitu loh Kayak Kita mau dipukul Tapi Mota kita ketutup Nah dia bisa Kayak gitu Habis itu Dia juga Kalau ada orang yang berkunjung ke rumahnya Ada yang ngetuk ke rumahnya Dia bisa datang Ke jendelanya Untuk melihat siapa yang datang Tapi dia gak bakal manggil orang tuanya Untuk Bumpain pintu Nah kan dia bangun Habis itu Kondisi Potensialnya Sudah disebutkan ya Tadi Kayak Dia bisa Paham Si benda yang digunakan seri Kayak piring Gelas Dia paham Dia bisa Bereaksi Sama suara-suara Yang dia dengar Walaupun dia gak ngerti Habis itu Dia bisa Ambil barang yang dia inginkan Dan juga bisa menarik seseorang Untuk Mewujudkan Apa yang dia mau Habis itu Dari Hasil Assessment kami Kami yang rekomendasiin dia Untuk Diberikan Media Yang bisa Memperjelas Keinginan dia Dalam Membuka celana itu Biar orang gak salah paham Dia ini sebenarnya Mau Buka celana Untuk buang air besar Atau buang air kecil Nah medianya itu Kayak Pakai flashcard Sama ikat pinggang Jadi nanti Flashcardnya ada dua Dengan keterangan Bawang air besar Atau buang air kecil Nah nanti dia milih Tergantung Dari Kebutuhan Dan keinginannya Saat itu Nanti Tentang medianya Bakal dijelasin oleh Teman-teman selanjutnya Sekian dari saya Terima kasih Hai Saya Irine Disini saya Akan menjelaskan Tentang rancangan Sistem AC Yang kelompok Akan membuat Untuk Membantu Komunikasi anak Nah pertama Kita akan membahas Tentang fokus Masalah subjek Jadi Fokus masalah subjek Disini Setelah hasil Kami melakukan Assessment Itu Dan wawancara Juga kepada orang tua Jadi Anak ini Memiliki hambatan Dalam berkomunikasi Yang cukup Kompleks Karena Si anak Di usianya yang 6 tahun Tetapi Hasil dari assessment Dia Bukan seperti anak 6 tahun Tapi dalam kemampuannya Seperti anak usia Pantaran 1-2 tahun Jadi Dalam kemampuan bahasa anak Anak cuma bisa Kayak menggeram Dan Haming Seperti video Hasil observasi Yang telah ditayangkan Atau yang akan Tayangkan Nah Cara anak ini Untuk Meminta tolong Atau mengomunikasikan Dia butuh bantuan itu Biasanya Dia akan Menarik tangan ibunya Atau orang itu Yang dia kenal Itu Sambil Menggeram Atau Sambil Haming Terus Mengajak Si orang tersebut Ketempat yang Dia Tuju Nah Untuk fokus Masalah subjek Jadi kelompok itu Berfokus pada Kebiasaan Si anak Yang suka Melepas Celananya Sembarangan Nah Biasanya Dari pihak orang tua Juga Mengalami kesulitan Dimana Si orang tua Sulit menerka Anak ini Ingin melepaskan Celananya ini Karena memang Ingin buang air Atau buang Buang air besar Atau hanya Melepasnya secara Sembarang Kelompok Merancang Sebuah media Yang Dimana Sini adalah Alat yang Dimodifikasikan Jadi nama medianya Adalah BLC Atau Belt with Flashcard Atau ikat pinggang Dengan kartu Bergambar Untuk bahan-bahan BLC Terdiri dari Ada belt Atau ikat pinggang Lalu Ada Tempat Flashcard Atau Nantinya Bisa juga Hanya berupa Kartu bergambar Yang sudah Dilaminating Yang sisi-sisinya Sudah Ditumpukan Agar aman Untuk anak Lalu Ada Ring Untuk pengait Dan juga Rancangan Kartu Bergambarnya Untuk Rancangan Desain Medianya Kurang lebih Akan seperti ini Dimana Bentuknya Seperti Bel Pada umumnya Atau Sabuk Pada umumnya Yang di Sisi Kanan Dan Kirinya Itu Ada Digantungkan Kartu Bergambar Yang Melambangkan Kegiatan Apa yang Ingin Anak Lakukan Saat Si Anak Itu Melepaskan Celananya Untuk teknis Pelaksanaan Pengenalan Dan uji coba Media ini Dapat dilakukan Di rumah Agar Dapat diperkenalkan Kepada orang tua Untuk Waktu Penggunaan Sebenarnya Media ini Sifatnya Mudah dipakai Dan mudah Dibawa Kemana-mana Namun Untuk Berpungsinya Media itu Hanya Ketika Anak Ingin BAK Atau BAB Kemudian Ketika Sudur Penggunaan Alat BLC Yang pertama Ialah Memperkenalkan Anak Terhadap Dua gambar Flashcard Tentang BAK Dan BAB Yang kedua Ialah Memberikan Arahan Sederhana Kepada Anak Jika Ia Ingin BAK Maka Menuju Gambar BAK Kemudian Apabila Ia Ingin BAB Maka Menuju Gambar Orang Yang Sedang BAB Ketiga Apabila Anak Sudah Memahami Penggunaan Media tersebut Maka Flashcard Tersebut Dapat Ditempelkan Pada BELT Keempat Memasangkan BELT Pada Celana Kelima Anak Menunjukkan Salah Satu Gambar Yang Ada Pada BELT Kemudian Yang Terakhir Anak Dapat Menelepaskan BELT Di Toilet Ketiga Rencana Media Ini Dibuat Atas Pertimbangan Kebutuhan Anak Agar Nantinya Ketika Berkomunikasi Dapat Dipahami Oleh Lawan Bicaranya Melalui Media Yang Ia Tunjuk Media Media Ini Juga Dimaksudkan Agar Anak Dapat Memahami Instruksi Yang Diberikan Media BLC Yaitu Media Yang Dibuat Dari Ketpinggang Yang Dibodifikasi Yang Terdapat Pleskar Pada Sisi Kiri Dan Sisi Kanannya Pancangan Program Ini Juga Atas Rekomendasi Dari Kelompok Untuk Menjawab Perasaan Orang Tua Tentang Anak Yang Tidak Bisa Menyampaikan Keinginannya Ketika Ingin BAK Atau BAB Dan Penggunaan Media Ini Juga Dimaksudkan Agar Anak Dapat Melepaskan Belt Dan Celananya Di Dalam Toilet Rancangan Program Secara Khusus Ialah Lompok Memfokuskan Anak Untuk Dapat Mengutar Keinginannya Ketika Ingin BAK Atau BAB Dan Anak Juga Mampu Melepaskan Celananya Ketika Di Toilet Secara Tidak Langsung Penerapan Program Ini Dapat Mengajarkan Anak Untuk Memahami Sebuah Instruksi Bawa Oh Oh Kenapa Buk Amal mulai Malum kira itu hubungan anda yang tadi dipakaian bapaknya Bapaknya Ayo Mungkin Sekarang kan diikat lo Tapi ada yang gak mau Kalo sekolah diikat Oh kalo sekolah diikat Kayak anak luar luar kan Sini Iya Sini Sini Lihat budu sekolah Bisa diusaha majar Kalo dirinya sih Kalo kalo Balok Balok ke atas gitu Tidak 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 Tidak